Hai semuanya selamat datang kembali di channel otomotif olian sadega siapa yang masih ingat dengan Mitsubishi kuda ya sebelum ada Mitsubishi expander model inilah yang mengisi segmen mobil MPP di Indonesia kala itu kedudukannya untuk bermain bersama Isuzu Panther dan Toyota kijang kapsul makanya ada opsi mesin bensin atau diesel sebagai pilihan bagi masyarakat bahkan bukan cuma di Indonesia mobil dengan desain revolusioner ini juga menjadi bintang di beberapa negara di Asia misalnya di China dan Filipina dengan nama adventure Frika di Taiwan juga joli di Vietnam hanya saja umurnya tidak bisa panjang lantaran terbentur aturan standar emisi gas buang sehingga Mitsubishi kuda terpaksa disuntik mati pada tahun 2006 sejak saat itu Mitsubishi Indonesia tak lagi menawarkan mobil multiguna tersebut praktis Panther dan kijang tidak punya kompetitor lagi sejarah mencatat kuda kita melahirkan tiga generasi pertama lahir pada 1997 hingga tahun 2000 kemudian turunannya yang kedua meluncur pada 2001 hingga tahun 2003 lalu generasi terakhir sebagai edisi penutup dirilis pada tahun 2004 ubahan paling ketara di generasi ini lampu belakangnya dipindah ke bagian pilar namun siapa sangka setelah 17 tahun menghilang seorang ahli modifikasi digital yaitu Malfin Setiawan mencoba mengkreasikan sebuah Mitsubishi kuda generasi terbaru yang lebih modern sesuai perkembangan zaman dan utamanya pakai bahasa desain dynamic shield serupa expander penasaran simak video ini sampai akhir dan seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel laulian sadega haturnuhun dari depan wajah gantengnya terpancar apik tampangnya sangar sekaligus agresif tata letak lampunya serupa Mitsubishi Outlander tak heran desainnya lebih tegak dan tegas kap mesin juga dibuat tinggi seperti model sebelumnya ada leburan hitam pada grill dan bumper lip yang membuatnya lebih sporty dilihat dari samping kuda reborn ini punya desain yang minimalis tak ada guratan atau lekukan body ekstrim untuk menyesuaikan tema MPP bergaya crossover tak lupa ada bubuhan overpender tipis pilar A juga dibuat hitam dengan pilar C di bagian atasnya di blackout ini membuat atapnya seakan-akan mengembang alias floating yang mirip Outlander terbaru Oh iya tidak lupa untuk model sepionnya berupa tangka yang bercabang dari panel pintu sebelumnya disematkan pada bagian sudut pilar A mobil entah kenapa padanan desain ini membuatnya cocok untuk dipasarkan usut punya usut Malpin mendesain kuda dengan mengambil basis Mitsubishi ginger apa itu ginger bisa dibilang ini adalah model terbaru penerus Mitsubishi kuda di Cina karena sejak kuda diputuskan untuk pensiun model ini hadir untuk mengisi kekosongan segmennya ini bukan digital modifikasi yang pertama untuk MPP yang diklankan oleh Bon Jovi itu sebelumnya top gear Filipina juga sempat merilis kreasinya pada 2019 lalu desainnya dibuat mengotak namun dan modern dengan basis Mitsubishi Pajero sport namun sumber rodanya diperpendek dan ukuran rodanya hanya 16 inci untuk wajahnya juga memakai dynamic seal tapi bukan pakai alis menyipit melainkan mengambil desain lampu Mitsubishi kuda generasi kedua seperti daun lampunya mengapit grill bila horizontal dan di bawahnya terdapat precycrum yang membuat wajahnya beraksara X khas Mitsubishi terbaru oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini jangan lupa untuk like video ini share ke temen kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu thanks for watching and see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh